Pertempuran Narvik Tepatnya terjadi di pelabuhan Norwegia pada tanggal 9 April 1940. Kala itu Jerman dari Blok Poros menggempur Norwegia yang menjadi bagian dari Blok Sekutu. Kapal perang Jerman dari kawasan Narvik mulai masuk ke pelabuhan di Oslo. Negara di bawah pemerintahan Nazi ini mengerahkan ribuan tentara ke Norwegia. Pada saat yang bersamaan pasukan Jerman juga menduduki Kopenhagen, Denmark. Aksi Jerman ini menjadi salah satu penyulut perang dunia kedua yang membuat negara sekutu seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet berang. Mereka mulai melancarkan invasi balik ke negara Poros. Tentara Jerman dengan sangat mudah masuk ke pelabuhan Norwegia, lolos dari ranja laut yang disiapkan serdadu Norwegia. Jerman bisa lolos karena dibantu pengkhianat Norwegia, yakni Menteri Luar Negeri Norwegia yang pro-fasisme Jerman, Fittkun Quisling. Selanjutnya, tentara Jerman merengsek maju ke jantung kota Oslo. Menteri Jerman yang ikut invasi meminta pemerintah Norwegia untuk menyerah. Namun Norwegia menolak. Jerman pun melancarkan serangan invasi parasut, hingga akhirnya berhasil menguasai Norwegia. Norwegia di bawah kendali Jerman kemudian dipimpin oleh Quisling. Dalam situasi dijajah Jerman, beberapa tentara Norwegia untuk sementara menyamar dan melebur dengan pemerintahan Quisling. Sambil mempersiapkan strategi baru dengan bantuan Inggris untuk merebut kembali pemerintahan yang sah. Namun tak lama kemudian, Jerman melancarkan serangan ke Perancis, yang membuat Inggris harus mengirimkan bantuan pasukannya ke sana. Sehingga bantuan tentara Inggris ke Norwegia berkurang, menyebabkan rencana perebutan kekuasaan kembali menjadi gagal. Norwegia pun tak berdaya dikuasai oleh Jerman. Sedangkan di Denmark, Raja Kristian ke-10, ragu akan pasukannya bisa menghadapi tentara Jerman. Sehingga ia memutuskan untuk menyerah pada pemerintahan Bapak Adolf Hitler. Saat itu, Bapak Adolf punya tiga negara kekuasaan, yakni Polandia, Norwegia, dan Denmark. Tentang ini, bagaimana menurut kalian?